Ya saya ini udah pernah nyalon, entah apa nyalon lagi? Banyak sebagian masyarakat kita yang menginginkan saya nyalon kembali Agak berat saya kalau nyalon gubernur lagi Tadi baru-baru saya sudah menyebut tentang Pilgub Kalau pilih tadi pasti, soal Pilgub Gubernur, bengkul lho pak? Ya saya ini udah pernah nyalon Dari nyalon, kalau secara pribadi, entah apa nyalon lagi? Yang sudah-sudahlah kan gitu Cuman memang gak bisa dipungkiri Banyak sebagian masyarakat kita yang menginginkan saya nyalon kembali Kalau di kader-kader partai juga banyak yang kemudian meminta kita untuk nyalon gubernur lagi Tapi saya katakan bagi saya hari ini Agak berat saya kalau nyalon gubernur lagi Karena itu sudah pernah Dan masyarakat sudah menentukan pilihan Senang tidak senang, baik tidak baik Itu pilihan sudah dibuat Tetapi kembali lagi, kita ini kan manusia biasa tuh Gak bisa memastikan satu persoalan Apa yang terjadi besok kita gak tahu Tapi kalau soal pribadi Untuk saat ini sudah cukup Artinya biarlah jangan Jangan kita Membolak balik Berkas-berkas yang kayak begitu Ya mungkin ke depan masih akan banyak salon-salon yang lebih segar kan Misalnya Pak Soleh ya kan Anggota DPRR kita sudah meneklir dia mau maju Ada Pak Agustin juga deklar dia maju Sehingga saya pikir diperlukan mungkin Ada Pak Oroydin juga informasinya dia mau maju lagi Silahkan sajalah Begitu Jadi untuk kontestasi Pilgub ke depan Saya belum mau Saat ini belum Belum Karena saya sudah Sudah pernah dan sudah kalah Ya kan Hidupnya kan harus berjalan Tapi jangan memburu ke belakang Tapi Kondisi berbeda Kalau saya ngeliatnya saat ini ya Pak Saat ini Bapak punya privilege yang Yang mungkin Pertama Bang Yulhas saat ini Menteri di kabinet Seperti itu Ketua PAN Masih Tengsel Maksud saya Ini kan tentu ada privilege-privilegenya Pak Iya Ya Maksud saya Saya untuk dilewatkan Harus dipahami satu hal Saya memahami politik ini Bukan soal kekuasaan Saya pun sebenarnya Ketika Diberikan amanah sekarang ini Itu betul-betul Merasa gelisah Istri saya pun Berapa kali Mengatakan kepada saya Sudahlah Kak Pensiun saja Sudah cukup begitu Artinya Anak-anak juga sudah sekolah Di luar Bungkulu Satu yang masih di sini Jadi Kalau istri Sudah pinal lah Tidak usah diteruskan Oh istri saat ini sudah pinal? Ya Sekarang saya sudah cukup Gitu kan Dan kemudian Kalau lah memang kekuasaan Yang kita inginkan Ngapain saya harus nyalon di Tegal Berbes Iya Satu daerah yang saya gak tahu Gitu kan Mendingan saya di Bungkulu Kalau soal kekuasaan Dan saya kalau di Bungkulu Insya Allah Hakul yakin saya Begitu Pasti terpilih Terpilih Insya Allah Yakin saya terpilih Dan kalau saya maju Mbak Dewi mengatakan Dia mungkin gak Oh begitu Bahkan Mbak Dewi Iya Kalau saya maju Dia mengatakan Dia mungkin gak mana Karena ketika Wakil Gubernur Kita punya pemilih Kurang lebih 300 ribu 300 ribu 300 ribu Gitu Dengan posisi Pak Musilian Meninggal ketika itu Dengan cerita Covid segala macam Dan artinya untuk leading Menjadi anggota DPR RI itu Yang sangat mudah itu Sangat mungkin di Bungkulu Gitu Kalau mikirkan diri sendiri Tapi kan hidup ini Gak boleh mikirkan diri sendiri Ego Ya kan Mbak Dewi itu Pernah jadi ketua tim saya Dia pernah berkeringat Dia berjuang Gitu kan Kok tiba-tiba kursinya Saya ambil Saya gantikan Saya pikir Agak kurang pas Begitu loh Gitu loh Agak kurang pas Kalau saya nyalon Apa itu Dan terpilih dari Bungkulu Itu Itu gak mungkin Kemudian menghilangkan Posisinya Mbak Dewi Dia sudah berbuat Ya Saya lihat dia kerja Sebagai anggota DPR Dan bahkan juga Dia bekerja Di pemenangan Junia pendidikan Dan saya rasa Dan saya gak mau Ketika kader partai Yang sudah berkorban Berjuang untuk rakyat Kemudian saya rampas Kursinya Begitu Walaupun dibenarkan Artinya dibenarkan Secara politik itu Secara politik dibenarkan Begitu Ketika saya maju Mbak Dewi Kemungkinan dia Katakan saya gak mau maju Karena itu yang membuat saya Kemudian ini Sudahlah saya yang mengalah Jadi ke Tegal Tegal Berbes Pak Wali tadi Satu lagi Kabupaten apa tadi Selawi Kabupaten Tegal Masuk Kabupaten Tegal Kota Tegal Kota Tegal Berbes Berbes Oke Dan orang katakan Pak disitu gak mungkin menang Bambang bukan menang Saya cari